Tadi temen saya bilang ke saya, dia tuh katanya sosok boya putih banget gitu. Dia tuh sering mau makan, mau minta korban gak sih? lings Rita little thing 我們的應該 pastinya Halo guys Kembali lagi di channel Raf2Rev Nah kali ini gue Dwi Dan gue ditemenin oleh sahabat gue Halo, gue Ega Mail Nah, mereka berdualah yang menemani kita Dan seperti biasa bersama si Ega juga nih Akan menjelaskan tempat ini seperti apa Nah, sekarang gue berada di sebuah taman di kota Tangerang Nah, ini sih memang tempatnya ini gak dibilang angkat ya Ega ya Tapi, ya karena mungkin sejarahnya pengen gue ulik disini Nanti mungkin ada yang berinteraksi ke kita atau enggak Nanti kalau misalnya ada yang ingin berinteraksi dengan kita Mungkin nanti kita akan coba berinteraksi dengan dia Yang ingin berinteraksi kepada kita Nah, nanti kita akan menjelajahin nih Taman yang ada di belakang kita ini Nah, kalian bisa lihat Ini sih memang udah bagus banget ya Dibanding zaman dulu banget gitu loh Zaman dulu banget itu memang tempatnya itu terkesan seram ya Gaya L ya Nah, nanti seperti apa pokoknya ikutin terus Perjalanan kita malam ini Di sebuah taman yang ada di kota Tangerang Dan jangan lupa sebelum kalian menonton video ini Kalian subscribe dan like dan komen juga channel kita ini Oke? Yo Oke guys, sekarang kita udah ada di awal tempat taman ini guys Nah, disini kalian bisa lihat Disini kondisinya masih Masih apa ya Istilahnya itu bagus Tapi masih terkesan bercampur aura seram ya Gaya L ya Nah, mungkin kalau misalnya memang siang hari Pokoknya saat ada matahari itu terkesan sangat bagus sekali ya Tapi kalau saat malam hari kalian bisa lihat Seperti inilah kondisinya Seperti sunyi Gimana menurut kalian berdua nih? Nah, disini yang gue lihat tuh Kakek-kakek Ya, lagi ngelakuin gue juga sih Dia lebih tinggi juga sih Dia mau menyampaikan aja Ya, kalau misalnya Mau ngejel aja disini ya sih Tadi kan katanya gue udah bilang Assalamualaikum Dia udah jawab Waalaikumsalam Biasa masih muslim juga Nah, jadi kalau misalnya kita mau Apa, mau ngejel aja ini Ya, hati-hati aja Ada yang iseng juga sih disini Jadi, dibilangin apa Dia dihati-hati aja Jadi, seperti itu Yang dijelaskan si Ega Bahwa kalau misalnya kita kesini Kita dipersilakan oleh sosok yang ada di Inilah ya Nah, cuman Memang ada sosok pengganggu juga Yang ada disini Ya, mungkin kita juga harus berhati-hati katanya Karena kita gak tahu Sosok itu akan Berinteraksi seperti apakah kita Kayaknya kita harus tetap hati-hati Kayaknya kita terus jalan Lebih dalam lagi guys Selamat menikmati Selamat menikmati Nah, kalian bisa lihat guys Tempatnya Nah, tempatnya tuh Lihat di sebelah sisi kanan gua Kalian bisa lihat Seperti ini adalah kondisinya Nanti tuh ada sebuah bangunan Sepertinya kayak sepertimu shola disana Dan kalau misalnya ke arah depan sana nih guys Yang gua tunjuk Ini apa ya Lebih kesannya cuma hanya Pemohonan aja sih guys Menuju tembusannya Tembusan ke jalan raya sana Jadi ini bisa tembus ke jalan raya Nah, cuman nih Yang gua lihat disini kok Seperti ada kabut ya Mungkin kalau di kamera Nggak begitu terlihat Tapi di saat ini Yang gua lihat tuh seperti itu guys Kalian bisa lihat kan Lu ngerasain nggak bang? Lu ngerasain bau melatih nggak disini? Iya Nah, disini Sebentar Nggak ada bau melatih Apa? Oh, bau napa itu Saru nggak bau ini Bumanya, nggak ya Beda ya Ini yang gua rasain sih Bau melatih Jadi disini kita mencium Bau aroma melatih ya guys Iya, wajib 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 Kayaknya gua kira ngagetin Salam 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 Sila gue bilang Salam 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 Gua di jorokin coy Masa salam kemana Tadi kita mendapatkan Naikkan lagi juga Tadi kita Ini mendapatkan interaksi ya Disini ya Oh, si Ega ini Dijorokin ya Oleh suatu-satu tadi Disini Dan setelah ini Ega Jatuh tadi Itu barusan Ada suara Tertawa Penjalanan Iya Jelas banget tadi Cuman Jauh Nah Kalau misalnya suara jauh Itu berarti dia Dekat dalam kita Oke, kita harus lihat Ini kayaknya sih sosok ini Yang bener-bener jahil disini Seperti itu guys Oke, ikutin terus Gimana gak? Gue kira lu namput-namputin gue Karena namput-namputin gue di jorokin Pak Dari sini Dia Oh jadi dia terus kelebat gitu ya Dia sekilas Di ini Bolong itu gue tinggi lah Oke, lu bisa jelasin dulu gak? Gue rasain Ini juga disini ada Makhluk jahil juga sih Disini juga ada Ganderuo Iya kan Ganderuo Kekil anak Sama Tuyul juga disini Disini Ada Bapak buaya Kekil juga sih Jadi tuh yang ngusirin gue tadi tuh Sosok Until anak Yang gak seneng Dengan kedatangan kita Kan tadi udah dibilang Sama kakek kekem tadi Pokoknya kalau masih kemarin tuh Hati-hati aja Soalnya nih Bener-bener ini Interaksinya Cukup gimana ya Cukup lumayan tinggi lah Aura negatifnya Semakin Inilah dibandingkan Aura positifnya Disini Aura negatifnya Yang lumayan tinggi Tadi yang saya ngerasain Itu positifnya Itu emang di pohon yang gede itu Yang kakek-kakek Yang megang tongkat Jadi kalau misalnya kemarin juga Ya gimana ya Gak sembarangan orang yang masuk sih Kalau misalnya Ada yang punya juga Pasti bisa ngeliat juga sih Sakit juga loh Gue di jorokin Yaudah kita Balik dulu aja Bukan mendingan kesan lo lagi aja lah Kemana Lebih ke dalam Gue pengen penasaran lagi aja Enggak mas Gue biar rehat dulu Bentar Bukan mendingan langsung ke dalam aja sih Kalau Kasih udah ada yang ngarik ke sana lagi Katanya Udah ayo kita mendingan Lanjut ya Bukan kita mundur lagi Kita gak bakal dapet Ininya juga sih Iya kita mulai Masuk lagi nih guys Ke dalam ya Ya tadi kita sempat Dapet interaksi kan Cuman si Ege juga Masih penasaran Lebih dalam lagi Katanya ada Sesuatu yang ingin Berinteraksi dengan Dia Seperti itu guys Dapet Ya disini udah tercium Bau bunga ya guys Ya gue gak tau sih Emang Bau ini Bau dari pohon Atau mungkin dari Sosok yang ada disini Seperti itu Ege menurut Menurut lo Gimana nih guys Sambil kita Sambil lo bercerita sih Kita sambil masuk Lebih dalam lagi Nih disini udah Kita udah Menurut seri Ya kita muter-muter dulu Kita mencari Apa namanya Situasi juga ya Yang mau ngajakin interaksi Sama gue tadi Itu mau masukin Gak bilang-bilang lagi Gue langsung Kayak di joreknya gitu Gue bisa Jadi Kita kesong aja bang Oke Lu udah gak rasain gak? Dingin kan Tapi Suasana yang disona Sama apa beda Yang lu rasain Dingin kan sih Tapi bener ya Lu denger-denger yang ketawa tadi Dengar Tapi gue gak tau Kalau itu suara ketawa Gue jelas Soalnya Jauh Kalau itu gue yakin Masih dekat-dekat sini Soalnya jauh Tapi dia gak mau Udah ngomong Cuman lupa lewat Dorokin gue doang Itu yang tadi Gue didorong Barang dimana sih Kalau mau melibas begitu Mau nutupin mata Barang yang tadi gue begini aja kan Itu mata gue mau ditutup Biar gak bisa interaksi lagi disini Itu Gue kira tadi mau ngituin payel Apa maksudnya Kayak Ngindarin si payel Apa gitu gue kira tadi Gue kira malah dia mau nakut-nakutin Mau pro-pro-pro kabur Masih gue juga ketenang kabur Maksud Yaudah yuk Kita Oke kita lanjut lagi Kita lanjut lagi guys Ke arah Al-Mushallah Karena tadi kita sudah sampai ujungnya Jadi kita akan Masuk lagi nih Ke posisi tengah Disini juga Sebenernya lagi ada Sosok prajurit juga Yang lagi Membentengi Kerajaan ini Jadi Gak satu atau dua prajurit Jadi Mengelilingi lah Mengelilingi istana dia Gitu banget Tapi kalau sosok ini kan Masih aura positif Nah itu kalau misalnya Ada sosok yang Kayak tadi yang Negatif Negatif tadi lewat Itu mau Itu bisa Jadi Bisa berpecah belak Bisa ribut juga Kalau misalnya Nanti datang yang buat kebaikan Dia enggak lah Gak masalah Gak masalah Kalau misalnya Nanti datang buat keributan Dia bisa Lagi Oh jadi Dia mungkin Kalau misalnya Untuk sekedar numpang lewat Gak apa-apa kali ya Gak apa-apa Masing-masing aja Seperti itu Nah kalau misalnya Tadi di area Area negatif Itu dominannya Sosok apa gak Yang dominan negatif Itu yang gue lihat Si sosoknya Jelangung 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 ini Bukan yang seperti Cuma media Media Asli gini bang Jadi jelangung itu Yang ibaratnya Orang masukin itu Gak bisa kembali lagi Jadi dia Soalnya Terpunci di boneka tersebut Medianya itu Iya Jadi jelangung itu Pak Yang gue lihat Dikali itu Badan Banyik Ya kan Tongkat satu Kesa libu Malah ada Jadi Panggannya batuk Atau kepala Kepala-kepala manusia Barangnya Tengkati ya Jadi Emang dia Gak bisa keluar Dari media tersebut Iya Jadi susah Jadi yang mau Main jelangung itu Dia Gak bisa keluarin Tapi Jadi gak bisa Tapi ada gak sih Gak Kalau tegangan Tadi kan dulu Kalian pusok Jalan Jadi ada Ada Ini gak komunikasi Komunikasi batin Kalau gue gak mau Soalnya itu Bener-bener parah Soalnya mata merah Kalau mata merah Itu Lebih Auranya Lebih ini Lebih ganas Iya Lebih agresif Tapi kalau misalnya Mau dipasukin Gue bisa nyiput kekali juga Soalnya dia Ngarahin Gue pesan motor disini Iya Karena dia Gue juga gak mau lah Saya juga gak agresif Model yang seperti ini Sayang gue Bukan masalah Sayang baju Sayang nyawa gue Oke guys Kita Akan mencoba Berinteraksi Dengan sosok yang ada disini Nah Ini soalnya Memang dari tadi Ada yang mau interaksi Kita Dan kita Dan gue sendiri Juga pengen Ada yang pengen Kutanyain Dari sejarah Dan tempat ini Dan makhluk Apa aja Yang ada disini Guys Oke Kesaksikan terus Saya gak Akan berinteraksi Dengan sosok itu Baap Saya tak Bersama Apa Bersama 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 Yang berada di pohon Sana tadi ya Iya Iya Maaf ya Kalau misal Kedatangan kami ini Mengganggu ya Kita gak ada Maksud apa-apa Jadi kita ke sini Untuk mencari Sekedar Mengetahui Tempat ini Sejarahnya Ceritanya Seperti apa Ya kan Jadi kita Sekedar Berkunjung aja Silaturahmi Juga disini Iya Kemarin Kita kan Sempat kesini Nah itu Ki, kemarin kenapa ya Ki ya, selain kita itu dihadang dengan yang misalnya sambutan yang tidak baik lah Karena saya baru mengenal kalian disini Oh seperti itu, ya jadi kita kemarin juga minta maaf nih kepada Aki Kalau kemarin kita mungkin agak kurang baik lah datang kesini ya Ya Ki, boleh saya pertanya Ki? Iya Tentang tempat ini Ki Ini sejarahnya sebelum jadi taman ya Ki ya Nah ini tempat ini dulunya itu apa sih Ki? Dulu, zaman dulu saya hidup disini adalah tempat saya tinggal Disini tempat saya tinggal Sebuah istana yang saya inginkan Itu istana apa ya Ki ya? Kalau boleh tahu kerajaan apa Ki? Kerajaan Ya nama kerajaannya apa Ki? Kalau bisa diberitahu Sudah itu saya belum ngasih nama kerajaannya jadi saya udah meninggal duluan Oh seperti itu, nah setelah Aki meninggal Nah itu diteruskan enggak? Apa? Kerajaan Aki itu? Ada yang meneruskan enggak? Atau diturunkan? Tidak 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 ada? Jadi istilahnya hilang begitu saja? Iya Oh ya Ki, terus ini kan, karena kan ini kan udah jadi taman ya Ki ya Itu ada enggak sih yang datang kesini itu untuk tidak berbuat baik? Banyak Banyak? Iya Itu seperti apa Ki? Kalau bisa diberitahu Ki? Seperti pacaran tengah malam masih ada di sini juga Oh gitu? Iya Tapi ada enggak Ki? Yang kayak misalnya mungkin orang yang datang kesini untuk meminta sesuatu gitu Ki? Tidak ada Oh tidak ada ya? Oh iya Ki, tadi kan teman saya yang sekarang ini nih yang Aki masukin ini kan sempat mendapatkan interaksi ya Ki ya? Dari sosok, itu kenapa Ki ya? Jadi tadi dia itu mau masukin teman kamu, tapi saya yang ngadang dia buat ngejorokin Oh seperti itu? Tapi kenapa Ki? Kok dia menghadang Ki? Karena kan kita kan sudah kesini mengucapkan salam dan bentuk itu beda dari saya, bukan punya saya itu Itu bukan pasukan saya, itu di luar pasukan saya Itu sosok negatif ya Ki ya? Iya Yang suka mengganggu, dia itu sosok yang sering mengganggu enggak sih Ki di sini Ki? Sering Sering ya Ki ya? Iya Dia itu kalau misalnya mengganggu itu seperti apa Ki? Dia enggak meluarkan wujud, tapi meluarkan cahaya putih sama asap-asap Oh iya Ki, tadi kan sempat tuh pas saat teman saya ini di jorokin Nah itu sempat dengar ketawa ya Ki ya? Itu ketawa sosok tersebut ya Ki ya? Iya betul Oh seperti itu Oh iya Ki, tapi di sini, maaf Ki ya, di sini itu kan ada bendungan Ki ya, itu yang menjaga aki juga Bukan, beda lagi Siapa Ki kalau boleh tahu Ki? Ada yang ingin disampaikan enggak Ki untuk tempat ini Ki? Cuma satu Apa itu Ki? Jaga tempat ini baik-baik Jangan merusak Kalau kalian merusak, saya bisa merusak kalian semuanya Oh iya Ki, kalau misalnya nih, kan Aki sempat bilang tadi kan, suka ada yang pacaran tengah malam di sini Aki memberikan interaksi enggak kepada mereka? Artinya Aki memberikan pelajaran untuk mereka? Tidak Tidak Jadi hanya dibiarkan saja? Iya, biar dia sadar sendiri Oh iya Dulu Ki, katanya emang di sini tempat penjajahan ya Ki ya? Dari zaman Belanda itu ya Ki ya? Betul Itu sebelum penjajahan itu Aki sudah ada atau sebelum penjajahan Aki sudah ada? Sebelum Oh sebelum Iya Oh iya Ki Kemarin kan teman saya bilang Ki Itu ada sebuah tongkat ya Ki ya? Itu tongkat dari Aki bukan? Punya saya Iya, punya Aki ya? Iya Itu katanya untuk menjaga apa namanya? Menjaga benteng di sini, biar benteng ini tidak disalahgunakan sama orang yang tidak bertanggung jawab di makhluk-makhluk yang lain Oh gitu? Iya Tapi kalau misalnya dari, ini kan suka ada banjir ya Ki ya? Iya Nah itu pengaruh nggak sih Ki? Nggak, itu dari olah manusia Oh alam ya? Ada lagi L yang mau diisahkan lain ya? Sudah Oh iya Ki, ini kan areanya kan di sini positif ya Ki ya? Iya Nah kalau misalnya area yang negatif itu, yang menguasai siapa Ki? Itu Iya Jelangkung Oh yang tadi teman saya bilang itu ya Ki ya? Iya, yang matanya merah, yang matanya disuruh Oh tapi itu sosok apa Ki? Maksudnya jelangkung itu emang apakah benar dulu pernah dipanggil tapi dia terjebak di media itu? Atau emang bentuknya seperti itu? Hanya menyerupai? Jadi dia bermain-main dengan jelangkung yang tidak tahu asal-usulnya Dan dia itu tidak bisa mengembalikan dan taruhannya dia nyawa Nyawa? Nyawa itu dipasukin ke dalam patung jelangkung itu Itu nyawa siapa Ki? Sosoknya atau manusia? Manusia Manusia, jadi itu manusia yang masuk ke dalam situ, nyawanya mereka? Iya Oh gitu Tapi dia mengganggu ya Ki ya? Iya Sangat engkau-engkau sekali ya? Apa lagi ya? Hujan 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 Oh iya Sudah Ki ya terima kasih ya sudah memberikan informasi kepada kami Dan maaf sekali lagi kalau kita memang mengganggu kedatangan kita ini mengganggu tempatnya Aki Oh iya Aki bisa keluar sendiri kan Ki? Silahkan Ki Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya itu tadi interaksi kita jadi itu sosok kakek-kakek ya yang ada di sebelah sana tadi pohon besar yang awal kita masuk tadi yang dibicarakan tadi itu Jadi sosok itu sosok positif yang berada di sini Jadi dia menceritakan bahwa dia itu dulunya mempunyai kerajaan Cuman di saat dia ingin memberikan nama sangat disayangkan dia telah tiada Jadi dia menghuni tempat ini sudah lama sudah lama sekali sebelum penjajahan Belanda Seperti itu Dan sosok beliau ini memang sangat apa ya Welcome pada kita kedatangan kita di sini Jadi sekaligus menjaga kita dari sosok-sosok yang sangat negatif di sini Karena memang di sana itu sebelah kanan saya ini yang saya tunjukkan ini adalah sebuah kali besar ya Itu sangat negatif sekali sosoknya Dan jika benteng kita tidak kuat di sini itu sangat berbaik sekali interaksinya Oke ya saksikan terus channel kita Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen-komentar di kolom video di bawah kita ini Dan berikanlah kritik dan saran agar channel kita ini memberikan manfaat yang lebih baik lagi guys Oke, bye